hello everyone welcome back to class miss anna in this video we will discuss about heat heat as energy okay number one look at the four identical metal below because it's identical so the mesh and the material is same right the order of metal box from smallest to largest heat nah because the box all box here is more identical so it's same mesh and same material the heat is only depends on the temperature which one is smaller temperature smaller temperature it means smaller heat so from the question is the order of the metal box from smallest to largest you only need to see the number from the smallest temperature it is d to the largest the order so d c a b d c a b right nah and the opposite one from largest heat is from b and then a and then c and d two smalls right okay number two my breakfast this morning was a strawberry and banana smoothie with a total energy of 215 calories if comfort two joule how much energy is that now if we talking about comforting unit you need to remember is one joule is equals to zero point two four calorie and one calorie is four point two joule now you need to remember this both converting right so if you remember this you make sure you know how to use it okay because the question is 215 so you write two hundred and fifteen calories you need change to joule so which one you use is calories to joule this one so you need two times four point two karena dari calories ke joule kalinya adalah 215 dikali 4,2 kamu hitung ya 215 dikali 4,2 itu berapa itu jawabannya nine hundred three joule so you choose the correct answer is d nine hundred three joule okay be careful be careful be careful ya if the question is how much energy is it is that itu kan berarti lurus aja nih berapa banyak energinya hati-hati kalau ditanya dia misalkan strawberries and banana smoothiesnya diminumnya dua kali atau sarapannya dua kali total energinya berapa berarti dikali dua seperti itu ya guys next number three based on the statement above the factor that affect the amount of heat absorbed by object amount of heat absorbed or call as the symbol is key you remember the formula of heat is m c delta t what is m what is key is here m is mesh and c is specific heat specific heat capacity specific heat capacity specific heat capacity capacity and delta t itu adalah change of temperature 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 okay so this three is affected the heat absorpt jadi tiga hal inilah yang mempengaruhi si penyerapan calor apa aja tiga itu ada mesh specific heat and delta t okay so there's no density there's no density there's no density talking here and then mesh yes specific heat capacity yes c nya ya this one correct cempatu change yes so the correct answer is two three four b and then number four what is the heat capacity of four kilogram of water with a specific heat capacity of four hundred to four thousand two hundred joule per kilogram degi celcius nah because there is no word of specific here karena nggak ada kata specific so heat capacity this one is refers to the capital C what is the capital C is total capacity the formula of total capacity the formula of total capacity capital C is connection with the C small or specific capacity unit only two times the mesh so the mesh is four so the correct answer is four times by four two hundred so it is a one hundred six uh sixty eight hundred Joule per degree celcius berarti uh sixteen thousand eight hundred ya so D correct answer nya D next number five Miss Friska is heating 200 gram of water if he water if the water temperature rise from 30 to 80 30 to 80 to 100 grams the specific heat capacity of the water but it see ya the amount of heat need you only need to aku like this one M C Delta T which one is the M remember when the C is in Joule per kilogram you need to change this to kilogram sekali lagi Miss jelasin kalau specific heatnya dalam Joule per kilogram berarti gramnya harus diubah nggak boleh pakai gram tapi pakainya kilogram gimana caranya kamu bagi seribu 200 bagi seribu 0.2 so the mesh is 0.2 and the specific heat for thousand two hundred and the Delta T okay change of temperature from 30 to 80 kamu kurangin 80 dikurang 30 berapa ya 50 so kamu pakai 50 nya tahu ya dari mana ya Delta T nya 80 dikurang the initial temperature 30 so dapatnya 50 0.2 di times 4200 di times lagi dengan 50 itu jawabannya adalah 42000 Joule but there is no unit Joule here right with what 42000 right so you need to change to kilo Joule what is the kilo Joule you just divided by 1000 kalau dari Joule ke kilo Joule tinggal dibagi seribu berarti jawabannya apa 42 kilo Joule C so this the correct answer of number one until five okay next we continue number six the process at ice negative 10 degree Celsius is heated to water 100 is sound on the segment okay segment heat grab ini kamu harus bener-bener pahami ya guys because it is the crucial point of this chapter ini paling penting nih yang pertama di E ini karena dia punya temperature is negative it must be ice because it's lower than zero right so I a is ice and B still ice why still ice because the grab is in change of temperature karena grafiknya miring jadi ini perubahan dan temperatur jadi wujudnya tidak berubah hanya berubah suhu dari negatif 10 derajat Celsius become zero degree Celsius and then when you heat it back from B to C kalau dipanasin kembali dari B ke C so the line is constant garisnya itu sama datar so there is no change temperature right so it's change of temperature right so it's change of state karena tidak berubah suhunya berarti berubah wujudnya from ice to water to water zero degree Celsius oke sama-sama zero nih and then you want to heat it back dipanasin kembali maka dia change of temperature balik sampai dia tertinggi berapa waternya 100 so D is water 100 degree Celsius lanjut kalau kamu panasin lagi so it will constant like here and it will be water vapor air yang berapa suhunya 100 degree Celsius so and then when you heat it up again dipanasin lagi dia bakal jadi water vapor masih tapi suhunya lebih besar dari 100 degree Celsius so the question is from negative 10 C berarti from air right to water 100 degree yang mana water 100 degree this one D okay so the correct answer is A to D C okay guys next number seven look at the grab of temperature versus amount of heat below if the mass of the object is 2 kg you need to write this yeah this is important so this one means is 2 kg then the specific heat capacity of object segment AB is so we concern about the segment AB kita fokusnya di segment AB ya AB ini mirip nih apa aja yang dikasih tau di AB ada amount of heatnya berapa 36 so the key is 36 kilojoule how many joule is it you times 1000 so 36 thousand joule okay you use this use this unit joule yang dipakai itu joule and then we know from the graph the delta T which one means A zero and heat until it's 20 so the delta T is 20 minus 0 20 degree Celsius and the question is how many the question is how many the specific heat capacity C nya berapa gitu loh ya udah kamu tinggal hitung key MC delta T the key is 36 thousand equals to 2 times C times 20 yes so 36 thousand equals to 40 C so the C is key is 36 thousand divided by 40 how many guys 900 J per kilogram degree Celsius right A hey check a break I have to drink my drinks okay next number eight look at the video below so there are like a different metal here here up with the same amount of heat dipanasi dengan jumlah panas yang sama and the 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 glass iron copper go after the water acid for a while the wax that melts fastest berarti yang paling cepat meleleh si wax nya si lilinnya ada wax disini ada lilin nah kalau dia if it melts faster that means what guys easy is to transfer heat all right paling gampang dia dong meng menyalurkan si panasnya supaya yang ujungnya ini misalkan dibakar disini kan conduction kan ya berarti dia kesini nih paling cepat dia berarti dia bakal panas lebih duluan hanya easiest to transfer heat berarti yang gimana nilainya yang number specific heat nya lebih kecil betul smallest nah artinya apa kalau gold itu kalau gold itu 130 dia udah panas copper 390 baru panas satu baru naik satu kilogram satu degeri celsius sedangkan ini kalau eh kita punya 390 dibagi 130 itu udah naik 3 degeri celsius nih si goldnya cepat naiknya gitu loh kalau kita punya 390 ya kalau kita punya 390 ya spesifik heat nya lebih kecil maka easiest to transfer heat it smell fastest so the fastest nya itu adalah gold gitu ya guys next kalau yang misalnya slowest gimana slowest ya glass karena glass itu paling tinggi nih butuh 670 gitu next look at the grab of temperature of resistance of heat below the grab that sauce the change of stage kita udah dah bahas tadi ya change of stage berarti no change of temperature berarti temperatur nya tetap gimana tanda-tanda temperatur tetap ya suhunya ya datar aja disini gitu loh berarti jawabannya BC dan DE oke number 8 9 already screenshot oke next number 10 number 10 the specific heat capacity of ice oh ini ada perubahan ya ini ada Joule nya terus ini ada minus 5 nya oke the specific heat capacity of 0.5 berarti itu adalah specific ice nya kita tulis dimana ya disini aja deh C ice nya 0.5 sorry it's not Joule ya itu pasti kalori kenapa karena temen-temennya kalori semua dan dia gram kalori oke kalori per gram degree celsius and then specific heat of water water berarti C water one kalori per gram degree celsius and the specific latent heat of melting water melting water specific heat latent nya adalah berapa L berarti guys L nya apa 80 kalori per gram oke and this one is the question is the amount of heat need melt during 400 gram ice heat from negative 5 to 20 degree celsius nah ini guys kamu perlu ingat grafik ya perhatiin misri zais dulu sebentar oke grafiknya gimana kalau dari negatif 5 ke 20 coba ingat grafiknya kalau negatif 5 ke 20 grafiknya pastinya dari bawah kan dari di bawah 0 kan anggaplah disini negatif 5 gitu loh guys berarti grafiknya itu naik dulu dia ke 0 ice nya berarti ini 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 ke 0 dulu baru dia ke 0 lagi ke water ya ini bedanya apa ini ice ini ice ini water baru dia gimana baru dia naik boleh ke 20 di water oke so we have how many steps here we have A B B C and C D each of these three steps needs hit right setiap dari tiga proses ini butuh kalor kita tulis key untuk di AB key untuk di BC dan key untuk CD oke yang miring yang lurus yang miring itu ya grafiknya kan yang ditanyakan the amount of hit berarti key total yang ditanya guys berarti key total sama dengan diapain sorry diapain ketiganya ini ya di jumlah untuk total ya tinggal di jumlah aja gitu guys next kita hitung deh satu-satu AB karena dia change of temperature kan miring ya berarti kita pakenya MC delta T plus BC karena dia lurus that it melting kan kalau dia melting change of stage dia pakenya M kali L plus CD karena dia miring ingat ya kalau dia lurus pakenya M kali L kalau dia miring atau dia change of temperature M C delta T but remember AB ini prosesnya lagi S jadi pake C nya C ice so L L nya lagi melting pakenya maka L melting C ke D itu CD itu kan dari water berarti pake C nya water gitu guys guys nah next eh we need to change the 400 gram the miss to kilogram or not 400 gram no need ya kenapa miss gak perlu miss perhatikan C nya itu kan dalam kalori per gram degree Celsius kan so kamu berarti pakenya dalam gram aja gitu guys so kamu pakenya 400 nya langsung aja 400 gitu so 400 equals to 400 dikali C nya berapa C nya of ice ice nya 0,5 kali delta T nya berapa hati-hati ya delta T E AB ini dari negatif 5 ke 0 berarti 5 plus M nya berapa 400 L melting nya 80 plus 400 dikali C water nya 1 dikali 0 to 20 ya degree Celsius berarti 20 oke berarti berapa nih jawabannya 400 dikali 5 200 dikali 5 1000 1000 plus 48 32.000 plus 400 kali 2 8.000 ini key total nya kalau kita jumlah 1000 tambah 32.000 ditambah 8.000 maka key total nya key total sama dengan apa 32 tambah 32 tambah tambah 8 41 ya 41.000 Joule so the correct answer is D oke next number 11 look at the grab temperature versus time below based on the grab above the amount of heat is absorbed by 4 kg so this one is the mesh mesh nya 4 kg kita hapus ya kita tulis yang baik ya sorry mesh nya 4 kg ice oke at segmen AB nah kalau ditanya AB berarti kan ini change of apa stage apa temperature kalau miring ini pasti change of stage eh kok stage haha temperature ya change of temperature karena kan berubah suhunya jadi pakai runyemusnya yang mana yang key sama dengan MC delta T hati hati sih di sini karena dia AB di bawah 0 pasti dia ice oke guys and then the M is 4 kg C is hmm C is C ice ini dia specific heat capacity of ice 2,100 and delta T from negative 5 to 0 so it is 5 dari negative 5 ke 5 naik berapa suhunya naik ke 5 kan gitu ya berarti 4 dikali 2,100 dikali 5 berapa tuh 42 ribu joule key nya 4 42 ribu 42,000 kilo joule so the correct answer is C oke guys next number 10 and 11 already next number 12 look at the graph of temperature versus amount of heat below if the mesh ah ini udah deh kayaknya tadi ya ini kayaknya double deh soalnya iya yang ini ya sama ya dengan number 7 ya kamu kalau mau ulang lagi boleh di cek boleh di iniin ya di apa namanya di dengerin ulang copy number 7 ya and then paste di sini sweet ok 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 next number 13 a pot containing 4 kg of water is heat from 40 to 50 berarti ada pot ada kayak apa ya pot ya bahasa indonesianya ya hmm panci panci ada panci yang berisi apa katanya 4 kg of water jadi panci ini kita kasih pegangannya ya biasanya panci ada pegangan kan saya pegangannya mah disini ya ok panci ini berisi air airnya berapa banyak airnya itu ternyata adalah banyak yaitu 4 kg 4 kg miss 4 kg and then he's heated from berarti delta T delta T nya berapa kamu kurangin aja 50 minus 40 is 10 degree celsius and the total amount of heat absorbed by a pot and the water is berarti key totalnya 169 ribu 12 joules ah berarti yang disini guys ceritanya panci dan airnya dipanasin dan katanya kan heat is absorbed by pot and water berarti gak cuman waternya yang dibahas tapi potnya juga berarti kita tulis apa berarti key total yang dipakai itu dipakai sama key water plus plus untuk panasin si water plus key c pot untuk panasin si panci gitu ya nah kalau key water jelas lah ya key total key t aja ya boleh ya key total sama dengan m c delta t key pot yang mana tuh miss nah hati hati kalau c disini kan jelas nih c water nah kalau key pot ingat yang disini kan gak ada kasih tau masa si potnya gak ada kasih tau juga bahannya apa berarti kita pakenya yang ini guys c besar karena kita tanya kan the heat capacity c besar kan nah berarti c besar key per delta t so key itu apa c kali delta t yaudah tulis ini c gede kali delta t berarti langkah selanjutnya langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita tinggal hitung kita totalnya berapa 169 ribu sama dengan m nya berapa 4 kilo kali cu nya 42 ribu sorry kali t kali plus c yang kita cari kali 10 kenapa 10 miss karena kan delta t itu change of temperature and the pot pasti sama suhu si pot dengan si air kalau gak sama nanti mereka terjadi perpindahan panas dong gitu ya berarti ini 169 ribu sama dengan 8 16 168 ribu plus 10 C so kalau kamu kurangin nih berarti kan tinggal seribu sama dengan ngerti gak ya kalau dikurangin atau harus lengkap-lengkap ya itu dong ya 169 ribu dikurang 168 ribu sama dengan 10 C gitu ya bentar gini kisar dulu kalau gitu berapa itu 169 ribu kurang 168 ribu berarti kan seribu tuh seribu sama dengan 10 kali C besar berarti C besar or heat capacity is 1000 divided by 10 and it is 100 Joule per kilogram eh sorry per degree Celsius per degree Celsius 100 ok guys number 12 and number 13 already ok let me check the number oh oh my god ini sorry ya ini kenapa jadi tiba-tiba jadi Joule ya kan tadi kalori toh so ini harusnya dalam kalori ya kalori ini semuanya ubah ke kalori 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 ok next number 14 2 glass will fill the same and water glass A 15 while glass B is 10 if the water in 2 glass is mixed what will happen apa yang terjadi kalau dicampur maka akan terjadi heat transfer toh jadi semuanya di bumi ini guys mencari keseimbangan sama kayak suhu yang diubah air yang dicampur dengan suhu yang berbeda maka mereka akan mencari keseimbangan yaitu apa suhunya suhu campurannya pastilah nih suhu campurannya pastilah ada di wilayah yang bukan 10 dan bukan 15 tapi dimananya mis pastilah diantaranya ini disini oke berarti jawabannya apa the mixed water temperature between 10 until 15 C next number 15 nah ini dia nih yang pakai angka nih tapi ingat kata-katanya if the volume of water in glass A is twice of the volume in glass B nah ini kalau yang seperti ini guys campur-campur air gini dengan semua berbeda kamu harus ingat konsepnya adalah kesetimbangan artinya harus sama dia kita tulis key loss sama dengan key yang absorb siapa yang loss yang loss adalah yang suhunya lebih tinggi berarti si B siapa yang accept the heat yang menerima heat yang suhunya lebih rendah berarti si A oke key loss sama-sama MC delta T dua-duanya ya MC delta T bedanya apa Miss bedanya di delta T nya kalau C nya itu sama kenapa sama Miss karena dia sama-sama water sama-sama water jadi boleh dicoret C nya hati-hati ya kalau dia tidak sama-sama water tidak boleh dicoret nah M nya berapa karena disini adalah volume water is glass twice of volume water in glass B kita bisa korelasi kita bisa anggap sama in nyatro itu kan mesh per volume so R x volume itu mesh increasing of mesh semakin banyak volumenya berarti kan masanya juga semakin banyak gitu loh jadi kita pakai ini A is twice dari B kita pakai sebagai mesh nya aja boleh kayak gitu Miss boleh yuk tulis dua delta T karena dia loss berarti kan suhunya turun tuh misalkan turunnya jadi 40 berarti kan 50 kurang 40 perubahan suhunya kan berarti angka dulu baru kurang temperatur final oke next kalau dia yang absorb M nah M satunya ini kan tadi ah kebalik Miss ya oh my god oh my god semula tidak konsen saudara sorry sorry kita lihat lagi ya tadi kan dibilang water A is twice than volume of water B yang loss itu B berarti volume si B ini lebih sedikit berarti pakai satu dong di sini yang duanya kenapa Miss karena M yang di B yang di loss itu B M yang di absorb itu A yang dua kali twice dua kali kan kelihatan nih lebih banyak cairannya ini lebih dikit B nya ya berarti next yang absorb itu dua dua mesh nya dua kali lipat si A MB ya terus dia punya suhu campuran itu harus huruf dulu T final dulu baru kurang suhu dia berapa 20 oke guys nah berarti kita tinggal kali ke dalam ya kali pelangi aja berarti 50 minus eh sorry berarti 50 minus temperatur final sama dengan yuk dikali ke dalam yuk ini kali ini ini kali ini oke berarti 2 TF minus 40 oke guys next berarti 50 plus 40 kita ruang sini ya 2 TF plus TF gitu berarti 90 sama dengan 3 TF berarti TF nya adalah 90 divided by 3 it is 30 degrees Celsius so when the TA 20 TB nya 50 terus dia digabung ini adalah hasilnya 30 degrees Celsius dengan syarat mesh A itu twice dari C B oke yang lebih absorb mesh nya lebih banyak next number 16 Jessica prepare warm water to bed her sister she mix 4 liter of 25 cold water with 1 liter of 85 oh mirip ya if the specific heat capacity of water is full eh sama-sama water tuh iya kalau sama-sama water berarti gak perlu kan gak perlu dihitung langsung eh bukan gak perlu dihitung maksudnya gak perlu yang ada kali kali si rumus baru gitu ya kita tulis aja rumus lamanya berarti key loss sama dengan key yang absorb yang lo siapa yang 4 liter atau yang 1 liter jawabannya yang 1 liter kenapa miss karena yang 1 liter suhunya lebih tinggi 85 guys hati-hati so ini 1 ini 2 ya berarti M1 C water kali delta T oke sama dengan M2 kali aww ow 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 kita sepakat dulu nih mana yang 1 mana yang 2 nih kalau yang absorbnya 2 berarti ini 1 ya ini 1 ini 2 oke M2 dikali C waternya dikali kita tep oke M1 berapa M1 1 liter C nya berapa C nya udah pingsan duluan tadi kok tiba-tiba pingsan ya C waternya boleh dicoret dong kan sama-sama water aduh-aduh nyambung gak nih guys oke lanjut yang loss berarti apa duluan angkanya yang angka tinggi ya yaitu yang number dulu karena dia loss 85 dikurang TF nah yang M2 berapa liter 4 liter buka kurung delta T nya suhunya dulu atau hurufnya dulu hurufnya dulu kan TF dikurang 25 bisa lanjut guys bisa ya kita perkecil silahkan abad coba Hai beautiful chyba yang perlu diingat guys kalau udah sampai sininya sudah benar Pokoknya kalau loss itu angka dulu kurang TF Kalau absorb itu TF dulu, TF final dulu Kurang angkanya berapa gitu ya Kalau udah sampai sini Pastikan benar deh Karena ini kuncinya cuma matematikanya doang Jadi sini harus dihati-hatiin ya 85 85 Minus TF Sama dengan 4 TF Minus 100 Gitu ya Di apain Dikali ke dalam Berarti apa jawabannya Berarti 85 kurang TF Berarti kita samain ya 85 dengan Plus 100 Di satu tempatin Dia ini pindah ke samping sini Jadi plus ya Berarti 4 TF Yang ini pindah Yang minus TF pindah Berarti dia jadi plus TF TF final 185 Sama dengan 5 TF So T final Sama dengan 185 Dibagi 5 Berapa tuh 37 7 degris Celsius Ada yang jawab sama gak nih Ada dong ya 185 Dibagi 5 37 kan ya Berarti jawabannya B Aduh Benah miss Oke guys Next Yuk kita lihat dulu yuk Dibagi ini Ini fullnya ya Oke kita lanjut Nomor 17 Dikit lagi nih Heat transfer by convection Is on by feature number Convection Ini yang di hold itu Spoon Pasti ini dia Conduction Kenapa Karena tidak memindahkan Not move the particle Number 2 The particle is air from the AC Move to the room It is convection Number 3 They have their hand Around the campfire Jangan mereka di sekeliling campfire So this Radiation And then number 4 Metal Maybe this one is metal I think ya Di dekat api Terus terasa hangat Berarti ini apa Kalau apinya sini Bisa radiation Kalau lama-lama kesini Bisa convection ya Berarti radiation Kena panas Kalau yang ini Dia adalah conduction So the correct answer Is number 2 Oke Next We continue Number 18 Consider The following statement Below Heat transfer by convection Indicated by statement Ingat ya Ciri-ciri convection itu apa sih Ciri-cirinya adalah There is particle movement To transfer the heat Kita butuh Perpindahan partikel Untuk transfer panasnya Kalau ada partikelnya gerak Itu convection Accuration of land Freeze Breeze and sea breeze Angin darat Angin laut Ini berarti ada pergerakan kan Anginnya Berarti ini convection Next Next A pot fill once When heat in the water When heated the water Water Kayaknya gak nyambung nih The water ini When heated aja ya Potnya terasa panas Kancinya terasa panas Berarti conduction Kenapa? Karena tidak ada perpindahan partikel ya Pada zat padat gitu Water in the pot Is heat until it's boil Nah kata boils ini Waktu air dipanasin Itu convection guys Kenapa? Karena Coba perhatiin ya Kalau pot dipanasin Itu kan dia Air yang di bawah ini Memanas nih Nah air panas itu lebih ringan Jadi dia naik ke atas Air yang dingin Itu kan Lebih berat Naik ke bawah Begitulah terjadi Sampai dia Setimbang Itulah namanya convection Number 4 The soldering tip Ujung solder become hot When it's turned on Ini conduction ya Jelas Kenapa jelas? Karena ada Soldering tip Next So Number 5 The smoke in the chimney Is moving up Ini yang mana? Ini yang ada Mis jelasin Di pratikum nih Ada chimney Kalau di sebelah sini Dikasih Dikasih Lilin ya Kemarin Dikasih Lilin yang menyala Terus disini Ada Asapnya Dikasih asap Disini Maka Asapnya Ini Maka Asapnya ini Akan turun Ke bawah Dan naik ke atas Begerak Berarti itu Convection So Ini adalah Convection Next Number 6 Clothes become dry When dry In sun In the sun In sun On the sun ya Under the sun Kali Lebih tepatnya Yes Ini radiation Kenapa? Karena kan Nggak nyampe Di dalam Matahari ya kan Dia cuman Di bumi The sunlight Radiates Until The earth So the correct answer is Number 1 Number 3 Number 5 1 3 5 Yap B Oke Number 17 And 13 18 Betul ya Lanjut Number 19 Nah Ini penting Ini Sorry ya guys Miss batuk-batuk Ini Nah Kalau kalian lihat ya guys Ini kuncinya Di gambar Yang disekasi insert Ini Pada saat siang Suhu di daratan Itu lebih hangat Karena hangat Pastikan dia Mengalir ke tempat Yang lebih Dingin kan Berarti dia Pergi dari Ke atas nih Ke arah laut Baru Kalau dia Laut lebih dingin Karena dia dingin Dia turun ke bawah Turun ke darat Jadinya Siklusnya Seperti itu Searah jarum jam Kebayang ya Masuk Miss ya Dia Siklusnya Searah jarum jam Sebaliknya Kalau malam hari Yang lebih hangat Itu adalah Lautan Pantai Lebih panas Jadi Dia mengalir Dia udara Dari pantai Ke darat Oke Cool breeze Moving toward the seas So Sorry Maksudnya Kalau dari malam kan Lebih hangat Laut Berarti dia Naik nih Udaranya Kemudian Mendorong dia Dari darat Ke laut Gitu loh guys So Coba kita baca ya At night The wind blows The land Which is a man Say at night At night Berarti fokus di malam To catch fish In the middle of the sea This happened The air of the seas Is hotter Di malam hari Yang lebih hotter Itu Adalah Siapa Sea Sea surface Yes Berarti air Over the sea Surface Sea shelter Betul Then the air Over the land So the discipline Equal hit By convection Iya Number E Udah bener Conduction Dah masih salah Conduction Dah masih salah Radiation Juga salah Next Yuk dikit lagi yuk Number 20 The core parts Of thermos Is function Prevent heat Loss Car The cock stopper Is really Cock stopper Itu yang ini Penutup Kepalanya Ini Cock stopper Yes Itu By conduction Menghalangi Panasnya And then Glass walls As made Siny Nah Siny itu Sama dengan Silver Silver Walls Itu bukan Untuk Prevent heat Loss By conduction Salah Bukan conduction Tapi radiation Prevent By radiation Kenapa radiation Radiation Karena dia Bisa Memantulkan Cahaya Jadi kalau Ada Eh cahaya Panas Jadi kalau panasnya Mau keluar Dipantulkan Sama sisa Ini tadi Keluar Dipantulin Gitu ya guys Nah Ini Salah Karena harusnya Radiation Nomor 3 Other walls Is the limit Of plastic Prevent heat Loss By convection Other walls Itu conduction Salah ya Next Vacuum Prevent heat Loss From the inner walls To the other walls Yes Kenapa convection Miss Karena Kalau convection Kan dia Aliran udaranya Berarti kejebak Di sini-sini aja Kan Berarti dia Mencegah si Conveksinya Supaya dia Dibuat dua Lapis Gitu Jawabannya Adalah One And For B B Ya guys Oke Deh Last But not Least Esay Miss Friska Is Hitting 300 Loss Kalau Dend Amano Fit Need Nah Langsung Nih Karena Ini Adalah C Dalam Kalori Per Gram Ini Nggak Perlu Diubah Miss Delta Delta T Nggak Langsung Berarti Langsung Aja Mana Ya Number One Ya Sini Dek Ki Sama Dengan MC Delta T So M 300 C Nya 1 Delta T Nya 80 Kurang 30 Berarti 50 Ya 80 Minus 30 50 Coba Dihitung Guys Berapa Kakinya 15 Thousand Kalori Jangan Sampai Salah Satuan Karena Kaloris Itu J Atau Mau Lebih Simplify 15 Kilokalori Oke Next Number 22 The Hitting Of 2 Kilogram Ice Is Sound In The Grap Above The Amount Of Heat Is Absorbed From Segment A To C A To C Berarti Ada Segmen Berannya Berapa Banyak Jenisnya Sudah Dua Kan Berarti Jangan Lupa Ya Ki Total Nya Juga Harus Dua Itu C E B Plus Ki BC Cari Dulu Yang E B Ki Total Sama Dengan E B Karena Ini Adal Change Of Temperature Change Of Temperature Jadi Kita Pakainya Apa Kita Pakainya M C Delta T C C C Si C C C Ini Lagi Melting Nih Lagi Melting Berarti Dia Change of Stage Berarti M Kali L Bener Nggak Bisa Nggak Bisa Kita Hitung M nya 2 kg Si ice nya Yang mana nih Jangan sampai salah 2.100 dikali delta T nya berapa Dari Negatif 5 ke 0 Berarti 5 Ditambah 2 dikali L nya L melting is 336.000 Yaudah berarti 42 Eh Kok 42 Berarti 5 ke 5 Berarti 5 ke 2 10 21.000 21.000 Plus 12 67 672 Berarti jawabannya berapa K totalnya Sama dengan 1.000 1 tambah 2 3 2 plus 7 96 93.000 Satuannya apa Joule Kalau disimplify jadi gimana K total sama dengan 693 693 Kilo Joule Gitu 3 factor that speed up Evaporation Ini kalau gak salah Pernah misbahas Kayaknya Sebentar ya Dimana ya Yuk kita bahas ya Nih Ada nih Speed up Evaporation Itu ada 5 Malah Coba diperhatikan lagi The PPT The PPT The PPT ya guys Nih Factor affecting the rate of Evaporation is Gitu ya Ada 5 ini Miss langsung copy paste aja lah ya Kamu ingat ya Temperaturnya Must be Miss copy paste Kesini Sini Oke Tapi kan katanya explain ya Kalau explain artinya Kamu jangan Cuman sebutin doang loh You must be explain it Oke Where is this Lah Why song Why 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 Seperti ini Why Why dia seperti ini ya Yaelah With I'm Lagi berusaha Miss Hmm Jadi Miss rajin aja deh Miss tulis aja deh Yang pertama apa aja Yang pertama Oke Yang pertama adalah Temperatur Temperatur harus apa Better It must be Hotter Better Itu ya Kalau lebih panas Lebih hot Lebih baik Yang kedua Surface area Surface area Larger is better 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 Ya kan Number three Wind Atau Air motion Ada dia Bagus Kita taruh kalimatnya Dari spare motion Ada Ada Yang bisa Angin Mengkipas Kipas 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 Kain yang basah Gitu ya There is Air Wind Or emotion Surface area Temperatur Humidity nya Perlu juga Nih Kita sekalian ya Humidity nya Gimana Kelembapan udara Di ruangannya Gimana Biar Cimur kainnya Lebih mudah Must be Less Harus Lebih kering Jangan lembab Ya Kalau lembab Susah keringnya Gitu Five Itu Praiser Tekanan udara Gimana Harus Hike Supaya Dia cepat Ring Gitu ya 24 Jessica Max Warma To Bad Her Sister Miss Voliter Lah Ini sama Jawabannya Dengan yang Tadi Ya Sama Ya Nomor Berapa Tadi Coba Kita Lihat Kalau Masalah Sama Dengan Ini Iya Benar Sama Dengan Ini Miss Copy Latihan Lagi Guys Coba Di Ingat Lagi Coba Kerjain Sendiri Yang Nomor Esa Itu Ya Copy Oke Kita Pasti Disini Oke Gitu Ya Guys Next One Example Each Of Conduction Conduction When You Hold Spoon Spoon When Stir Hot Coffee It Become Hot Ter Convection Air Circulation Air Circulation Air AC Apalagi Banyak Convection Contohnya Our Mantel Current Jadi Di Bumi Itu Ada Aliran Arus Ya Kan When You Apalagi Ya Radiation Aja deh Radiation Banyak Camp Fire Atau When You Have Sunburn Sunburn Waktu Kami Kamu Main Di Bantai On Beach Ya Oke De Guys Ini Dia Semua Jawabannya Silahkan Di Screenshot Solong Ya Thank You For Listening This Session And Have Good Luck For Your Taste Bye Bye Bye